Intro Salam Sportmania Dunia sepak bola dihebohkan dengan keputusan penggawa Barcelona Sergio Aguero yang memutuskan gantung sepatu pada Rabu 15 Desember kemarin. Kepada web media yang mengaku keputusan itu sulit, karena sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, dirinya masih ingin bermain. Namun, kondisi kesehatannya membuat Aguero akhirnya mengambil keputusan terberat, yaitu mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Aguero memaksakan diri untuk pensiun di usianya ke-33 tahun, setelah didiagnosa mendarit aritmia jantung saat membantu Blaugrana menghadapi Alaves pada Oktober lalu. Kali itu Aguero langsung digantikan di babak pertama lantaran kesulitan untuk bernafas. Ia ditarik keluar dan digantikan oleh Filip Coutinho. Sempat dikabarkan bakal absen selama 3 bulan, sayangnya dia tak dapat memulihkan diri hingga memilih pensiun. Saya sudah memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Ini adalah momen yang sulit untuk saya, tapi ini untuk kesehatan saya. Saya membuat keputusan 10 hari yang lalu setelah melakukan segala kemungkinan untuk berharap terus bermain. Saya sangat bangga pada karir saya. Saya ingin berterima kasih kepada Atletico Madrid, yang merekrut saya ketika saya berusia 18 tahun dan Manchester City. Semua orang tahu perasaan saya tentang City dan betapa baiknya mereka memperlakukan saya di sana. Sebelum bergabung dengan Barcelona, Aguero menghabiskan 5 musim bersama Manchester City. Nah, di bawah Aswan Guardiola, ia menjelma menjadi top skor sepanjang masa Manchester City dengan koleksi 260 gol dari 389 pertandingan. Sementara itu, semasa berkarir, Aguero telah mencatatkan kenangan manis dengan meraih 379 gol di klub, 41 gol internasional level senior, 21 trofi, dan 24 penghargaan indiovedo. Menariknya, pelatih Manchester City Guardiola sampai bela-belain loh guys buat terbang ke Barcelona demi menghadiri acara pengumuman pensiunnya Sergio Aguero dari sepak bola. Maklum, dia memang banyak berjasa dalam karir Aguero. Tentu saja kabar pensiunnya Aguero menjadi hal yang cukup mengejutkan. Sebab awalnya ia disebut-sebut akan tampil menjanjikan bersama Barcelona di musim 2021-2022 ini. Hmm, happy retirement kun! Terima kasih telah menonton!